Al-Fatihah 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 Kesemuanya dimulai dengan huruf Shin Selain keempat surat yang dimulai dengan huruf Shin ini Juga terdapat dalam Al-Quran Ayat-ayat yang pada akhirnya diakhiri dengan huruf Shin Yaitu pada surat Al-Qari'ah Ayat yang kelima seperti pada kalimat Kelaih nilmanfush Kemudian pada surat Al-Quraish Li'ila fi Quraish Jadi surat Al-Qari'ah Dan surat Al-Quraish itu sama-sama diakhiri dengan huruf Shin Dan kemudian lagi Di dalam Al-Quran Al-Qari'ah Ada satu ayat Yang di dalamnya mencakup seluruh huruf Hijai'yah Yaitu surat Al-Fad Jadi dalam surat Al-Fad Ini seluruh huruf-huruf Hijai'yah Ini terdapat semuanya di dalam surat tersebut Dan juga ada dalam satu surat Dimana setiap ayatnya terdapat Lafal Allah Yaitu surat Al-Mujadalah Dan ada enam ayat Yang setiap akhir ayatnya terdapat dua asma'ul usna' Yaitu surat Al-Hajj Dimulai dari ayat 59 Sampai ayat yang ke-64 Jadi sangat unik sekali Al-Quran Al-Karim Kalau kita lihat disini Jadi para ulama terdahulu Mereka sudah mempulak-balikkan Al-Quran Sehingga menemukanlah hal-hal unik yang seperti ini Mungkin berbeda dengan kita hari ini Dimana sering Membuka-buka HP Sering melihat smartphone ketimbang melihat Al-Quran Sehingga yang kita dapatkan Tidak seperti yang didapatkan oleh para ulama-ulama yang telah dahulu Selain itu sahabat yang mulia Tidak ada dua huruf H yang bertemu secara langsung dalam Al-Quran Kecuali dalam dua tempat Yaitu pada surat Al-Baqarah Ayat 235 Yaitu pada ayat Jadi pada ayat 235 Surat Al-Baqarah Terdapat dua huruf H yang seling bertemu Uqadatan nikahi hatta Jadi H yang pertama pada kalimat nikah Dan H yang kedua pada kalimat hatta Jadi keduanya bertemu Ada satu lagi dalam surat Al-Kahfi ayat 60 La Abrah La Abrah hatta Jadi pada kedua surat ini Itu sama-sama Huruf H saling bertemu Sementara dalam ayat-ayat yang lain Tidak kita ketemukan yang seperti ini Jadi dari seluruh penjelasan-penjelasan tadi Menunjukkan bahwa betapa telitinya para ulama Dan betapa rincinya mereka dalam Meneliti Al-Quran Semoga dengan sedikit pengetahuan singkat ini Bisa memotivasi kita semua dalam Mempelajari Al-Quran Jadi seluruh Materi yang telah kami sampaikan tadi Ini semua dikutip dari Kitab Al-Burhan Fi Ulim Al-Quran Karya Imam Badruddin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkashi Semoga pembahasan kita hari ini Menjadi manfaat bagi kita semuanya Amin amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh